Nah, ternyata di tengah kemeriahan perayaan pelantikan presiden dan juga wakil presiden kemarin, ada nih dua pria yang diamankan polisi karena membawa senjata tajam di dalam mobilnya yang bernomor polisi B1RI. Taget dong ya lho, itu kan mobilnya presiden, eh pelat yang seharusnya digunakan oleh mobil presiden. Nah, saat digeleda mereka juga membawa surat undangan pelantikan presiden dan wakil presiden yang ditujukan kepada Marsikal Madia TNI Purnawirawan Trisno Hendradi. Dengan kedua tangan diikat, pemilik mobil B1RI yang diamankan pihak kepolisian karena membawa senjata tajam dan undangan pelantikan presiden digiring ke ruang penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya minggu malam. Pemilik mobil dibawa ke Polda Metro Jaya setelah polisi menggeledah rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Petugas juga mengamankan sebuah tas dan sebuah lukisan dari rumah tersangka. Sebelumnya, petugas pengawal rombongan tamu undangan pelantikan presiden dan minggu siang terhalang oleh mobil dengan plat nomor B1RI yang terparkir di lobi Hotel Raffles Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah digeleda, ditemukan dua senjata tajam di dalam mobil. Polisi juga menemukan undangan pelantikan presiden dan pin veteran pejuang kemerdekaan. Pemilik mobil diamankan bersama pengemudi mobil bernama Hariono Sanghaji. Sementara plat nomor mobil B1RI yang terpasang juga dipastikan palsu. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Saat ini pengemudi dan pemilik mobil masih diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Pemiliputan CNN Indonesia